Nabi Muhammad SAW pernah ada salah seorang sahabatnya itu mau nikahkan anaknya. Diundanglah oleh sahabat tadi itu satu persatu. Ayo datang ya ke acara pernikahan saya punya anak. Saya kepingin kalian datang. Baik, kapan itu? Besok. Besok pagi jam sekian, jam sekian. Datang ya. Karena ini orang gak punya. Maka jarang yang datang atau sedikit yang datang. Yang pertama kali datang siapa? Rasulullah. Datang Rasulullah. Nangis orang pemiskin ini. Sama dikatakan, Nabi Muhammad itu kalau diundang, dia pertama kali yang datang. Segera datang. Datang Rasulullah. Sambil dikepuk-tepuk sama Rasulullah. Sabar, saya yang datang. Bahagianya kayak apa orang miskin ini? Dia mengatakan apa? Ya Muhammad, ya Rasulullah. Semua satu dunia gak ada yang datang. Engkau yang datang. Kekayaan buat saya. Rasulullah yang datang. Bahagia. Nyenangkan hatinya mu'min. Nyenangkan hatinya sahabat kita. Nyenangkan hatinya orang-orang terdekat kita. Nyenangkan hatinya kaum manusia. Jangan lagi mu'min. Apalagi mu'min. Diutamakan. Baya ikhwani yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan dirimu kepada Allah. Bantu kaum muslimin. Bantu manusia. Cintailah sesama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ada di tengah-tengah tangan kita. Dan kita menjadi orang yang paling kaya. Walaupun tidak secara materi. Tapi batin kita, hati kita adalah orang yang insyaAllah dicukupi oleh Allah. Dengan kekayaan batiniyah wahiriyah. Amin. Ya Rabbal.